Jelang konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu, tanggal 15 November tahun 2023, vokalis Coldplay, Chris Martin pamer foto jalan-jalan di Jakarta. Chris Martin mengunggah dua foto yakni jalan nyeker di bawah stasiun LRT Duku Atas yang dekat dengan Hotel Setregis, kawasan Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan serta di jembatan penyeberangan orang. Pada foto yang diambil di tepi danau yang diduga Waduk Setia Budi, Jakarta Selatan, terlihat Chris Martin sedang berjalan tanpa alas kaki. Chris Martin pada foto tersebut terlihat memakai kaos abu-abu, celana pendek hitam, dan topi. Sementara dalam unggahan lain, Chris Martin bersuah foto di sebuah jembatan penyeberangan orang yang diduga berada di wilayah Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Dengan mengenakan kaos berwarna abu-abu dan topi hitam, Chris bersuah foto dengan sang manajer, Philip Christopher Harvey, di atas JPO itu. Unggahan Chris Martin tersebut langsung mendapat tanggapan beragam dari warganet di sosial media X dengan mengomentari tingkah pola idolanya itu. Seperti diketahui, Chris Martin, Guy Berryman, Johnny Buckland, dan Will Champion tiba di Jakarta pada selasa siang. Menggunakan private jet, mereka tiba melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Coldplay akan menyanyikan lagu pertamanya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat setelah opening dari Rahmania Astrini. Polda Metro Jaya menyiapkan skema pengamanan untuk mengawal kegiatan konser band asal Inggris, Coldplay yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 15 November tahun 2023. Nantinya akan ada ribuan personel gabungan yang akan disiagakan untuk mengamankan jalannya konser tersebut dari gangguan.